Nah cara penyeprayannya seperti ini Dari bawah ke atas teman-teman Assalamualaikum Bapak Oman Wih lagi ngapain nih Waalaikumsalam lagi mupuk Wih Alhamdulillah Pake jakabah itu ya Mantap Tanpa jakabah kurang puas Kurang mantap Nih Bapak Oman saya ada oleh-oleh nih Timun 80 HST Masih berbuah lebat Alhamdulillah Lihat nih Bapak Oman Lihat nih Cocok dengan alam Masih lurus timunnya Sini dulu coba dilihat nih Bener gak lurus nih Ini 80 HST ini Mantap Udah 80 hari Masih kayak gini Berkat jakabah ini Alhamdulillah Alhamdulillah teman-teman Kita mau mabar nih teman-teman Tambah master tomat Ya Allah Bapak Oman Semua cahaya Aduh lupa bawa air minum Teman-teman Ini timun mirah Yang 80 HST Ini Dimana ini rasanya Manis banget Mantap teman-teman Ini temannya Ikan Tanjan Teman-teman Itu ikan apa itu Ikan Tanjan juga Tanjan juga Mantap Alhamdulillah teman-teman Jakabah ini Selain Maman Arja Channel Yang membuktikan Bapak Oman juga Membuktikan teman-teman Mantap Mantap Kok Diberhatikan launa beda Ya Tepat Tebal loh Tebal ya Kayaknya nanti Mbak Bapak Oman ini Pupuk dasarnya Pakai Jakabah Kayaknya nanti Mbak ya Soalnya melihat Perkembangannya Mantap Teruji Mantap Alhamdulillah Ilmu Abah Junaidi Syahid Bisa Sampai ke sini Ke Lampung Abah Junaidi Syahid Itu dimana itu Terubahnya Situbondo pak Situbondo Jadi Beliau itu Menemukan Jamur Di Rendaman air cucian beras Ceritanya Awalnya Jakabah itu Karena Bapak Oman ini Kecanduan sama Jakabah Teman-teman Jadi admin Akan berbagi Ke Bapak Oman Untuk membuat Bionuklir Nah Bionuklirnya ini Bionuklir plus STMJ Yaitu Susu Telur Nah Susu Telur M Nya apa Micin Ajinomoto J Nya Air Jakabah Jadi Susu Telur Micin Air Jakabah STMJ Bukan Susu Telur Madu Jahe Tapi Susu Telur Micin Jakabah Nah siap Micinnya Masukkan ke Gayung dulu Aja Nah ini Kebetulan Kita akan Membuat Sekitar 2 liter Teman-teman Kita paket hemat Paket ini saja Micinnya Berapa itu ukurannya Yang seribuan Ya kayaknya ya Micin yang seribuan Telurnya Satu butir Sudah Itu kecap Langsung Gak apa-apa Nah kecap ini Fungsinya untuk Perangsang bunga Teman-teman Pelebat buah Jadi kalau teman-teman Pengen buahnya Lebat tanamannya Bisa tambahkan Kecap Teman-teman Ini dibongkar Ilmunya disini Wah rahasianya Nanti ini Bapak Oman Jadi tahu ini Teman-teman Nah kemudian Susu Nah susu Sebetulnya Harusnya Susu Kayak Susu UHT Kayak yakul Kayak Susu beruang Cuma Itu kemahalan Maman ada jacenel Jadi cuma bisa beli Ini aja Indomil gak apa-apa Nah ini Susunya masuk Nah susu ini Bagus juga Teman-teman Untuk merangsang bunga Teman-teman Sudah admin buktikan Bahkan susu Dicampur tepung beras Juga bisa Nah selanjutnya Telur Telur ini Mengandung protein Ini bisa juga Pengganti NPK Teman-teman Ini kalau di fermentasi Ini nanti jadi Asam amino Telur ini teman-teman Nah ini Kandungannya disini Banyak asam aminonya Teman-teman Dari telur Ada dari Kecap Dari kedelaya Terus kemudian dari Air jakaba Juga ada asam amino Dari micin juga Ada asam amino Ini kita Aduk Ya tunjukkan dulu Ke teman-teman Seperti apa Nah seperti ini teman-teman Ini Racikan rahasia kita Untuk Merangsang bunga Dan melebatkan buah Teman-teman Nah ini Kita akan membuat 2 liter teman-teman Oh iya teman-teman Untuk racikan hari ini Kita akan tambahkan juga Dengan nitrobacter Teman-teman Nah kalau misalkan Teman-teman mau tambahkan Boleh tidak juga Tidak apa-apa Kalau misalkan Teman-teman punya Nitrobacter Bisa tambahkan 200 mililiter Nitrobacter Teman-teman Wow Ngabudah teman-teman Ya ambil nitrobacter Bapak Satu gelas Masukkan ke situ Nah kemudian Aduk lagi Hingga rata Ini lagi Itu ya Air jakaba Oh iya itu Air jakaba Yang waktu itu Kita panen Dan disitu Dimasukkan ke Biang pubuk Bapak Oman ya Yaramila apa Yaramila ya Nah disitu ada Yaramila teman-teman Nah ini Masukkan ke sini Nah untuk Yaramilanya Kalau pengen Pelebat buah Sebetulnya bisa Menggunakan pupuk NPK grower Supaya pelebat buah Ya sekarang kita Masukkan ke situ Teman-teman Ini Cara kita Dalam menghemat pupuk Teman-teman ya Jadi Pupuk kita Tidak habis-habis Kalau seperti ini Diperbanyak Terus menerus Teman-teman Nah ini Kita masukkan ke sini Jadi dari komposisi Yang tadi itu Sekitar 2 liter Teman-teman ya Ini kita Masukkan ke sini Nah kita Tambah dari situ Dari air jakaba Kesini teman-teman ya Sampai Penuh Nah ini Paket hemat Teman-teman Super mantap Nah siapa saja Bisa praktek Seperti ini Untuk Menghemat Pupuk Teman-teman Nah itu Air jakaba Plus Yaramila Itu Jadi super mantap Teman-teman Ini jadi Bionuklir Teman-teman ya STMJ Plus Bionuklir Plus-plus Pokoknya ini Mantap Pokoknya Mbahnya plus Iya Cukup Cukup Oke Ditutup Lalu Dikocok Hingga Berbusa Telur itu Nanti berbusa Mantap 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 Ada gas Ini Mantap Nah teman-teman Untuk dosisnya Kita gunakan 200 ml Teman-teman Satu gelas Aqua 200 ml Per Tengki Testimoninya Seperti ini Teman-teman Jakaba ini Nah ini Jakaba STMJ Super Plus-plus Kita akan Aplikasikan Teman-teman Pupuk ini Tanpa Fermentasi Teman-teman ya Langsung Di aplikasikan Juga Boleh Teman-teman Modalnya Susu Telur Micin Air Jakaba Ditambah Kecap Lebih Bagus Untuk Merangsang Bunga Dan Melebatkan Buah Teman-teman Untuk Testimoninya Kita Saksikan Seperti ini Daunnya Segar Mantap Tuh Bunganya Banyak Teman-teman Jakaba Super Mantap Nah teman-teman Untuk Aplikasinya Usahakan Jam Sembilan Pagi Teman-teman Ketika Tanaman Ini Stomatanya Terbuka Teman-teman Nah Untuk Penyepraiannya Dari Bawah Ke atas Teman-teman Nah Seperti ini Teman-teman Ini Sangat Pas Sekali Jam Segini Teman-teman Ini Waktunya Stomata Terbuka Teman-teman Nah Cara Penyepraiannya Seperti ini Dari bawah Ke atas Teman-teman Terbuka Oke Teman-teman Seperti ini Cara penyepraiannya Dari bawah Ke atas Teman-teman Advin akan lanjutkan dulu Untuk proses Penyepraiannya Terima kasih Sudah menyaksikan Semoga video ini Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Hijau Sampai jumpa